Fakta-fakta lain terungkap dari kasus pembunuhan dan mutilasi yang dilakukan Eki Listianto. Sebelumnya, Angela Hindrianti tewas dimutilasi oleh Eki. Jasadnya ditemukan di kontrakan pelaku di daerah Tambun, Kabupaten Bekasi. Keduanya menjalin hubungan asmara sebelum akhirnya Eki memutilasi Angela karena dipaksa menikahi korban. Dari hasil penelusuran sementara, pelaku Eki diketahui kenal dengan korban Angela lewat sebuah forum di media sosial pada 2018 lalu. Hingga hubungan keduanya semakin intens pada Juni 2021, di tahun itulah Eki tega membunuh dan memutilasi tubuh Angela dan menyimpannya dalam box kontainer. Alasan Eki menyimpan jasad Angela di box kontainer di kosnya lantaran takut ulahnya ketahuan. Ia diduga bingung kemana membuang atau mengubur tubuh Angela. Setelah diusut lebih jauh, Eki ternyata doyan mencari perempuan melalui aplikasi kencan badu. Ini diungkap di Krimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Hariadi. Ia akhirnya ditangkap polisi saat petugas menggeledah kosan tempat tinggalnya. Saat itu, polisi curiga mendapati Eki bersama seorang perempuan dan beberapa orang lainnya di sebuah mobil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!